Hadis Baswedan dan Basernya itu memang terlalu naif. Mengejam keras oligarki, tapi dengan lantang mengakui modal-modal safari politik, dikelontorkan para relawan berkedok bohir. Lalu, agankah publik percaya dengan bualan Hadis ini? Mungkin hampir 70-an ya, 60-an kota. Yang bayarin siapa? Tergantung, mayoritas dari Nasdem. Ketika trip itu dilakukan ke berbagai kota. Sebagian adalah kita sendiri. Yang kelilingnya itu darab, itu kita sendiri. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Janiago di channel TV Jurnal. Blak-blakkan, Hadis Baswedan ungkap siapa sosok bohir yang biayai kampanyenya. Ternyata, ada oligarki di belakangnya. Ditulis oleh tim redaksi Jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Cadangan khas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut, Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini, ya tentu dari para pemusaha yang selama ini mereka kecam. Yaitu para oligarki. Memang berapa sih kira-kira biaya pencapresan? Kalau mereka nggak punya logistik yang kuat, lalu apa sih yang mereka andalkan supaya Anies nanti menang? Ya, siapapun itu pasti tergantung bohir lah. Atau para oligarki itu. Karena mereka yang punya uang. Anies saat ini bisa jadi sedang belajar. Jadi budak oligarki itu. Melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kediatan happy banget. Ya, kita tentu maklum ya. Memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat. Kerja buat rakyat. Bukan buat oligarki. Bakal calon presiden usungan koalisi perubahan untuk persatuan, hadis paswedan buka-bukaan siapa yang mendanai perjalanannya selama ini ke berbagai daerah di Indonesia. Sejak dideklarasikan Nasdem awal Oktober 2022 lalu, badan gubernur DKI Jakarta ini telah mengunjungi sekitar 70 kota. Dia mengakui mayoritas yang membiayai lawatannya tersebut adalah partai besutan Suryavalo tersebut. Tergantung, mayoritas yang membiayai dari Nasdem. Jelasnya, dalam wawancara dengan jurnalis senior Unilubis sebagaimana ditayangkan di akun YouTube Ad Anis Palsveran, dilansir Senin 5 Juni kemarin. Lantas, Anis pun mengungkap jika acara-acara yang dilakukan itu adalah acara yang hampir semua sifatnya desentralistik. Atau dengan kata lain, menurut Anis, pembiayaan safari politik tidak hanya dilakukan oleh pengurus Nasdem Pusat. Melainkan pengurus partai Nasdem daerah juga turut serta membiayai lawatan Anis tersebut. Dan tak ketinggalan, para relawan-relawan Anis di daerah juga ikut serta membantu. Saat ini katanya menambahkan, terdapat lebih dari 500 simpul atau grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Sebuah grup-grup relawan ini adalah swakarsa, swakarya, dan merasa self-funding di mana-mana. Itu yang membuat saya merasa, ini adalah tanggung jawab yang tidak kecil yang harus saya abad. Pebermaster dan dokter jempolan Amerika Serikat ini. Sementara kalau kunjungan melalui perjalanan darat, lanjut Anis yang tampak mengenakan batik berwarna hijau ini, dia merokok dari kocek sendiri untuk mendanainya. Sedangkan terkait pendanaan dari Demokra dan PKS, Anis menjelaskan sejauh ini, keduanya belum masif melakukan kegiatan di daerah-daerah. Karena setelah PKS dan Demokra mendeklarasikan dukungan, langsung memasuki bulan puasa. Demokra dan PKS ini baru akan menggelar banyak kegiatan setelah lebaran. Meskipun, Anis sendiri sudah beberapa kali menghadiri acara PKS dan Demokra daerah. Namun yang jadi pertanyaan sekarang, dari mana Nasda memperoleh uang sebanyak itu untuk membiayai lawatan mantan Menteri Pejahatan Kabinet Jokowi tersebut? Padahal kita tahu safari politik Anis itu nggak kaleng-kaleng kelasnya. Ya bisa dilihat, lawatan keliling Indonesia pakai jet pribadi, bahkan sampai bikin acara jalan sehat, door price-nya umrah segala. Semakin menaruh curiga lagi ketika Anis menyebut terdapat lebih dari 500 simpul atau grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Jadi secara tidak langsung, Anis ini mengakui ada bohir-bohir yang memang dermawan membiayai lawatannya tersebut. Ia mengakui bahwa kuatnya peran relawan bergerak bohir itu membuat dirinya terbantu soal modal-modal selama safari politik. Dan ini jelas, bahwa Anis dan kelompoknya memang terlalu munafik. Teriak anti-oligarki, tapi nyatanya pakai bohir oligarki. Bahkan, bagi media sosial Denny Siregar, secara belak-belakan singgul sosok bandar dibalik renggangnya, hubungan koalisi Nasdem-PKS-Demokrat dalam mendukung Anis Basveran di pemilihan presiden 2024. Melalui kanal YouTube JokroTV, Denny menduga salah satu penyebab renggangnya koalisi tersebut karena uang. Ia mengatakan hanya partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi, sementara PKS-Demokrat dalam 10 tahun terakhir berada di barisana posisi, sehingga mereka sama sekali tidak menguasai kebijakan apapun, cadangan khas mereka pun kering dan mereka bergantung pada para bohir. Denny pun juga mengungkap, para bandar itu berasal dari kalangan pengusaha yang selama ini dikecam para pendukung Anis, yaitu para oligarki. Dia mengatakan para capres termasuk Anis harus menegati para bohir tersebut, meski demikian. Menurut Denny, para bohir itu tidak bergantung pada satu capres saja. Mereka selalu pasang di dua kaki atau bahkan tiga kaki. Jadi siapapun yang menang, mereka tidak akan terlibas. Ya, memang ironis. Ketika melihat Anis terlalu banyak geleng soal bohir, tapi kenyataannya pembiayaan safari politiknya pakai uang bohir juga. Kan sudah saya katakan, bahwa Anis tidak layak jadi presiden bukan karena saya mendiskreditkannya, melainkan betapa bahayanya jika seorang Anis Baswedan beneran jadi presiden. Jadi, bagaimana menurut Anda? Nasib Anis Baswedan kali ini sedang di ujung Tado. Bahkan partai pengusungnya PKS dan Demokrat hanya memanfaatkannya sebagai capres kepentingan bisnis. Apakah Nasib akan benar-benar menyerah mengusung Anis? Dua dari partai pengusung Anis Baswedan, yaitu Demokrat dan PKS, adalah partai oposisi yang selama dua periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi, bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung, maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja, tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Caniago, di channel TV Jurnal. Ramalan Deni Siregar terbukti benar, PKS dan Demokrat nekat dukung Anis karena nggak ada pilihan, koalisi rapuh, kegara cadangan khas kering jadi oposisi 10 tahun, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tumsi publik pasti dibilang retak ya, tapi kalau melihat iman politik PKS dan Demokrat kok rasa-rasanya nggak sulit. Pasti akan dituding bahwa dinamika di dalam itu saat ini sedang mengalami satu proses yang cukup luar biasa. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anis Baswedan itu, hanya partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan khas mereka kering dan mereka bergantung pada para bohir atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Intinya saya mau mengatakan dengan jelas bahwa persatuan, sinergi antara Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS saya ibaratkan sebagai kawin paksa yang tidak mudah. Jangan-jangan akan layu sebelum berkembang. Terima kasih telah menonton!